Ketua Bidang Generasi Muda Indonesia ini turut mengingatkan masyarakat soal pentingnya meningkatkan berbagai amalia dan menghindari berbagai sangkaan buruk. Kekuatkan kukuah kita, khususnya kukuah watonia kita, persaudaraan sebangsa sana air kita, dengan menghukukkan tentu kukuah islamia kita. Sesama kaum muslimin, kita harus menguatkan toleransi kita, kekuatan kita untuk menegakkan kukuah watonia kita. Menjelang hajatan pesta demokrasi pemilihan presiden 2019, Kiai Haji Ahmad Bagja pun menyuruhkan kepada seluruh umat di tanah air untuk menciptakan suasana kondusif demi terciptanya pemilu damai. Biarkanlah sistem ini berlangsung dan masyarakat menciptakan iklim yang kondusif untuk terjadinya proses politik ini dengan sehat. Jangan ada berita-berita yang memanas-manasi, ngompor-ngompori, biarlah semua berjalan dengan sehat, dengan baik. Khususnya kepada seluruh umat islam di Indonesia, sumbangan terbesar kita kepada negara ini adalah menciptakan iklim yang sehat, agar proses yang terjadi dalam perubahan kepemimpinan ini berjalan dengan siapapun nanti yang akan bersih. Kegiatan Zikir dan Tausiyah Majelis Zikir Zulfakar Indonesia seolah menjadi satu wadah demi menciptakan kedamaian bagi para jamaahnya untuk mengawal proses demokrasi menuju pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Terima kasih telah menonton!